Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bangka Selatan Menyatakan hanya mampu memberikan penanganan medis awal Apabila ada dugaan pasien yang terindikasi terjangkit virus COVID-19 Menurut Kepala Bagian Tata Usaha RSUD Kabupaten Bangka Selatan Nuryadi Setelah diberikan penanganan medis awal Pasien yang diduga terinfeksi COVID-19 Akan dirujuk ke RSUD Depati Hamza, Kota Pangapinang Atau Rumah Sakit rujukan lainnya Ia menjelaskan hal ini dilakukan lantaran Laboratorium RSUD Bangka Selatan belum memiliki peralatan medis Guna mendeteksi virus COVID-19 Selain itu di RSUD juga hanya tersedia ruang isolasi biasa Dan belum ada ruang isolasi khusus Yang diperuntukkan untuk pasien suspek COVID-19 Kedati demikian pihaknya berkomitmen Akan selalu siap melayani masyarakat yang diduga Terinfeksi virus COVID-19 Sesuai dengan prosedur tetap atau protap Dari Kemenkes Walaupun saat ini Bangka Selatan Masih aman dari virus tersebut Tidak hanya itu dalam memberikan pertolongan medis awal Setiap tenaga kesehatan yang bertugas Harus memberikan masker terhadap pasien Yang diduga terinfeksi Dan petugas harus memakai ala pelindung diri Sesuai dengan protap dari Kemenkes Tidak semua laboratorium itu siap ya Untuk meneriksa pertolongan itu Setelah dilakukan pendalaman Kemudian dimengarah ya Kan dia kan ada beberapa pas Yang di cek nanti Untuk itu semua orang demam kan Kapil 19 Nanti dia ada bertanya Apakah dia terpapak Ada prosen yang nanti Yang kita tanyakan nanti ya Cek listnya Nanti kalau itu sudah mengarah Nanti kita Konfirmasi Pihak yang rujukan Kalau nanti memang Salah wujud Kita segera Berangkatkan Ia menegaskan Kendati belum ada Suspek COVID-19 Di Bangka Selatan Pihaknya telah mengajukan Penambahan peralatan medis Ke Kemenkes Guna mengantisipasi Virus tersebut di wilayah setempat